Di Jakarta, sebelum perhitungan 20 personal, kami datang di sini dalam rangka mengamankan aset. Kalau ada di sini, namun kami tidak perlu menang. Sebenarnya hari ini yang kejadian medaris-medaris hari ini yang ada, itu mereka tidak sadar, bahkan tidak tahu kalau dirinya sedang digadikan kajah tunggangan. Mereka tidak sadar. Jadi, kenapa? Ya karena mereka sekarang akan menyesal. Mereka menyesal dengan kejadian ini mereka. Karena kami datang begini dalam rangka, bukan untuk menyingkirkan, bukan justru mau merangkul orang-orang. Kalau mereka hari ini menjadikan kajah-kajah tunggangan itu, biar mereka mereka gagah, kami siapkan dong burung-burung abadi. Untuk apa? Untuk memusnahkan mereka. Tapi yang kami musnahkan bukan orangnya. Tapi keinginan jahatnya itu yang akan kami lakukan dengan cara karek dan cara bijak. Kan begitu? Nah, itu yang perlu. Tuhan, kami di sini adalah untuk merangkul. Kalau mungkin di sini masih ada yang bimbang, ada yang merangkul. Kalau begini, ya tugas kami adalah meyakinkan mereka. Agar dalam perjalanan, kita semua diperjalankan oleh Tuhan. Kita sedang diperjalankan oleh Tuhan. Kalau kita sabar, kita akan buat. Kalau tidak sabar, ya kita akan berhenti, istirahat. Nah, itu mereka hari ini yang berhenti karena mereka tidak sabar. Intinya itu. Jadi, kita hari ini semua sabar. Kita sedang diperjalankan oleh Tuhan. Tuhan yang sabar. Kami hari ini menjaga. Ini menjaga pintu surganya ini. Yang namanya surga itu ada yang penjaganya. Namanya malaikat redward. Nah, ini pintu surga. Depan ini adalah pintu surga. Ya. Nah, depan itu pintu surga. Kalau bicara surga, berarti ada yang menjaga. Raka juga ada yang menjaga. Namun, kami hari ini adalah, ini pintu surga berarti ada yang menjaga. Menjaganya adalah malaikat. Berarti kami adalah malaikat-malaikat penjaga surga. Kami datang untuk menjaga pintu agar tidak ada hama atau orang yang masuk untuk menjaga. Begitu, ya. Ini senyap saya akan diberikan. Tentang, mudara-muda hari ini, kemarin mudaris-mudaris yang keluar menyesal. Dan hari ini, internang sudah mulai masuk. Kalau mudaris. Sementara kemarin masuk ada 60 personal. Ini sementara calon guru yang di luar sudah ribuan yang mendaftar ke sini. Ribuan. Tapi belum dibuka. Kenapa mereka ribuan? Karena sudah tahu. Mereka ingin mengajar, mendidik di tempat yang besar, yang mulia. Itu seperti itu. Namun belum diberikan. Sementara diberikan untuk internal dulu. Maka hari ini, alhamdulillah juga anak kami, anak saya, hari ini juga untuk dapat di sini. Kabrak-kabrak, dua ajaran. Kami turun. Agar dimaknai kita bukan sekedar mengajar. Ini bikin peradaban. Ini sekolah bukan, sekolah internasional. Bukan nasional lagi, skalanya internasional. Yang saya tahu, seluruh dunia cuma ada dua. Yang pertama di Jepang, yang kedua di Indonesia. Di Indonesia yaitu ada di Indra. Ini di Indra. Kita sama-sama mengamankan, menjaga aseptif. Jangan ada yang tahu. Itu bukan dengan kekerasan. Jangan cara hari. Ya, begitu. Mungkin nanti silahkan kami dari kemarin menjaga di sini, Alhamdulillah amat. Tidak ada persoalan ya. Karena itu bisa diatasi semuanya. Oke, biar kita tak bisa mendekat. Semoga kita bisa dipahami oleh mereka-mereka. Oke. Tapi komunitas, pencinta, mahat, al-zai itu. Kompas. Mantap. Boleh ini, satu pertanyaan terkait dengan. Berapa jumlah yang terindikasi mereka itu melakukan hal yang perbuatan negatif. Keseluruhannya. Kalau untuk di sini kan ada beberapa komponen. Seperti kegamanan. Kalau saya enggak ada medaris. Ada pewan guru. Ada yang lain. Itu juga sama. Itu mereka di sini perjalanan mengelaki. Intinya mereka belum bisa memahami. Intinya mereka belum beranggar. Sehingga mereka pengen ngambil langkah. Nah, itu seperti itu. Mereka sebenarnya semuanya diperjalankan. Diperjalankan oleh Allah. Dari jalanan menuju lautan. Ya, karena itu. Nah, dalam lautan ini kan sedang diuji. Uji lubang dari atas, dari bawah. Ya kan? Dari samping, dari kanan, dari kiri. Nah, mereka hari ini yang enggak sabar. Ya, loncat. Loncat. Jadi, kalau basahnya, kalau enggak capek, ya istirahat. Ya, jaman di sini. Di penambil cuti lah. Oke. Mulai disebutkan berapa jumlah kemungkinan? Kalau jumlah kan sebenarnya. Cukup besar. Cukup besar ya. Cukup besar. Ya, monjaris cukup besar. Bisa ditatakan 90%. 90% yang ada di Mahatal Zaitun. Wow. Berarti hanya tinggal 10%? Ya. Wow. Orang lagi seperti itu. Tentu kan kami tetap enggak tampon. Nah, ini baru dikasih berita. Jadi, dan udah langsung. Ya kan? Ada 60 kan? Nah, berarti kan udah banyak. Ini kalau mereka dari luar, dan udah makalan banyak. Kalau yang lainnya? Selain mudaris? Mudaris dari keamanan. Keamanan. Kita juga ada kebagian. Bagaimana kita bagaimana memberikan pengarahan kami dari terreal, bukan untuk menjauhi orang-orang yang dalam posisi mirip atau posisi kurang paham. Kami betul datang ke sini adalah untuk memberikan keamanan, untuk mengayauin. Bagaimana kami? Kamu ajak kita, saudara. Yuk kita sama-sama. Agar apa? Agar mereka tadi yang dalam rangka mudabdabin, dalam keraguan, kita berjakin lagi. Oh iya, kami benar-benar. Karena memang sudah kami tanyakan. Hari ini mereka yang keluar dari sini, ternyata hidupnya malah menderita. Itu buat Allah upor. Kalau hidupnya keluar dari hidupnya malah menderita, kalau hidupnya, jangan keluar. Kita sabar. Tuhan juga sudah berpesan. Jangan sekali-kali kamu mati di luar. Berarti kan kalau mati tidak. Tidak boleh mati di luar. Mati di luar itu tidak boleh. Tidak boleh kan bahasa harap. Tuhan saja yang narap. Tapi kalau nekat mati akan keluar. Tidak boleh mati. Kita lagi. Silper kaitan dengan babis ini. Apa?